Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nila. Nah, sekarang Kak Nila mau bacain buku ini nih. Apa yang kalian lihat dari sampul buku ini? Ada apa aja ya? Coba layang-layang, benar. Terus ada apa lagi? Coba lihatnya di sini. Ada tiga anak kecil, iya benar. Kira-kira mereka lagi ngapain? Lagi main layang-layang, iya. Nah, kita baca yuk ceritanya tentang apa sih? Oke yuk. Nah, buku ini berjudul Pewarna Langit. Ditulis oleh Eva Yenukman dan diilustrasikan oleh Evi Shelfia. Penasaran ya ceritanya seperti apa? Lihat, langit penuh warna. Baru kali ini mereka melihat layang-layang seperti itu. Dika juga ingin main layangan. Tidak sulit membuatnya. Bang, lihat itu. Angga bergerak maju, bersiap menyambut. Abang, suara Dika cemas. Beberapa anak berbadan besar sudah lebih dahulu sampai di sana. Mereka berebutan. Seru banget nih rebutan layangan. Siapa yang menang ya? Mau tahu? Kita baca kelanjutannya ya. Salah satu anak besar itu menatap Angga. wajahnya menyeramkan. Tiba-tiba dia mengulurkan layangan yang dipegang. Angga dan Dika tersurut takut. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh anak itu ya? Kalian tahu? Penasaran? Kita baca yuk kelanjutannya yuk. Dia baik ya bang, ujar Dika. Tapi kok dia cuma bilang uh-uh saja? Kenapa ya? Tidak lama kemudian dia kembali. Iyang! Ujarnya menunjuk diri sendiri. Dengan ranting kecil dia menulis di atas tanah. Oh, namanya Rizwan. Rizwan memang tidak lancar bicara. Tetapi tangannya terampil sekali. Wah, bikin apa itu? Bikin apa ya dia ya? Wow, lihat. Ternyata Rizwan pintar membuat layang-layang. Wow, ada caranya nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wow, selesai. Wow, seru banget nih mereka main layang-layang bersama. Bagus gak layang-layangnya? Bagus sekali ya. Iya, cerita selesai. Oh, ini ada keterangannya nih. Kandila baca ini ya. Di Payukumbu, Sumatera Barat, terdapat beberapa jenis layang-layang yang biasa dimainkan anak-anak. Yang paling lazim adalah macho, berbentuk persegi empat biasa. Dan direct, terdiri atas bagian atas yang berbentuk elips dan bagian bawah berbentuk segitiga dengan sejumlah ekor panjang. Maco lebih sederhana dan dianggap sebagai layang-layang untuk anak kecil. Sementara direct lebih penuh warna dan lebih rumit pembuatannya. Orang dewasa pun tak jarang masih memainkan layang-layang direct. Apabila benang layang-layang yang tengah mengudara terputus, anak-anak lain boleh mengejarnya. Anak yang berhasil mendapatkannya boleh memiliki layang-layang tersebut. Oh jadi gitu cara mainnya. Wow yang mana ini yang macho? Yang mana yang direct? Coba kalian lihat. Oh iya yang mana yang macho? Yang ini ya yang sederhana. Yang mana yang direct? Yang ini ya yang ekornya panjang. Dan ellipse. Iya kan? Ini membuatnya lebih rumit. Ya cerita selesai. Gimana? Suka enggak sama bukunya? Bagus ya? Bagian mana yang paling kalian suka? Kalau kan Nila paling suka bagian pas mereka main layang-layang bersama. Wow langitnya itu tampak berwarna-warni. Keren banget. Siapa yang udah pernah main layang-layang di sini? Iya udah pernah? Iya seru banget ya. Kan Nila juga waktu kecil suka banget main layang-layang di atas genteng. Nah ini sekarang ada tamu nih. Siapakah tamu kecil kita sore ini? Taraaa! Oh Sienna! Oke. Aku ada layang-layang satu, dulu aku ada dua, tapi satu nggak punya aku. Keduanya tuh hilang. Sekarang aku cuma ada satu, sama gigi aku udah dicabut. Oh iya, itu gigi pertama yang copot ya? Iya. Siapa yang nyabut? Baby. Oke, nangis nggak? Nggak. Oh berani banget. Ini kamu pakai apa ini pipinya? Apa? Pak pipinya? Iya. Pak pakai make up? Iya. Oke, untuk adik-adik dan papa mama di rumah bisa ikutan gerakan Indonesia Cinta Membaca. Caranya unggah momen kalian lagi membaca buku cerita atau membacakan buku cerita untuk anak-anak di rumah lalu diposting di Instagram dan pakai hashtag Indonesia Cinta Membaca. Oke? Kita ajak semuanya biar ikutan dan biar semua anak-anak Indonesia suka membaca ya Sienna ya? Iya. Sama-sama sama tanya temen kamu buat download video ini. Cuman harus katanya Nila Tanjil. Iya. Jangan lupa subscribe. Sama ada video lagi yang kamu harus katanya Sienna Lidl Xperl. Terus kamu lihat aku waktu aku kecil. Oh iya. Ada videonya Sienna traveling ya? Iya. Aku pakai flow di elefone. Oke. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Daaah. Daaah.